Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kami akan membagikan konfig bsg 8.1. Ada pun konfigurasi, konfig ini sudah kami setting di lensa utama. Di lensa white. Dan di kamera selfie. Oke teman-teman, ikuti terus channel kami di Android Gcam. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam Gcam-nya. Nah disini saya sudah memasang konfig ya teman-teman. Untuk teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara memasang konfig, teman-teman bisa ikuti link di deskripsi video ini untuk tutorialnya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba. Nah disini untuk opsinya saya buat HDR disempurnakan. Untuk Google AWB saya on-kan. Teman-teman, di atas ini ada untuk auto mode malamnya ya teman-teman. Disini kita off-kan saja. Oke, jika sudah kita shoot. Nah disini kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah ini dia untuk hasilnya teman-teman. Ini di mana AWB saya on-kan. Disini bisa kita lihat tidak over sama sekali. Untuk dedaunan di latar belakang sana cukup bagus. Bahkan untuk langitnya jadi biru. Oke teman-teman, sekarang kita coba lagi. Tapi disini untuk Google AWB-nya kita coba off-kan. Nah teman-teman bisa perhatikan kami disini di tempat trik cahaya matahari ya teman-teman. Oke, kita shoot saja. Nah ini dia untuk hasil dari AWB off. Padahal disini untuk cahaya matahari sangat terang. Tapi disini untuk gambarnya tidak over sama sekali. Bahkan untuk kulitnya tidak kemerahan. Untuk dedaunan di belakang sana bisa kita lihat tidak menguning sama sekali ya teman-teman. Bahkan untuk rumputannya pun sangat natural. Disini bisa kita simpulkan untuk gambarnya sangat detil dan tajam. Nah teman-teman sekarang kita coba untuk menggunakan lensa ultrawide. Untuk lensa ultrawide ini kita cukup klik icon 06 ini. Nah disini maka akan otomatis berpindah lensa. Ini yang aktif lensa ultrawide ya teman-teman. Nah disini bisa kita lihat untuk gambar ditampilkan di ponsel saya untuk kontrasnya sedikit rendah. Oke tapi setelah di shoot bisa kita lihat untuk hasilnya. Nah ini dia hasilnya dari lensa ultrawide. Ini cukup bagus ya menurut saya teman-teman. Bisa kita lihat disini untuk saturasinya sangat pas. Tidak gonjreng. Untuk rumputannya juga masih kelihatan aslinya. Oke teman-teman sekarang kita coba untuk menggunakan mode potret. Untuk opsinya disini untuk google awbnya saya on kan ya teman-teman. Untuk mode potret ini memang untuk prosedernya sedikit lama ya teman-teman. Karena memang untuk objek latar belakangnya pasti akan ngeblur. Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari mode potret awb di on kan. Ini cukup bagus ya teman-teman. Untuk blurnya cukup rapi bahkan terisi semua. Tidak ada kebocoran sama sekali. Oke teman-teman sekarang kita coba untuk mode kamera tapi objeknya pemandangan. Oke langsung saya susah aja. Oh ya teman-teman ini untuk opsinya. Untuk awb saya offkan. Nah untuk hasilnya bakal menjadi natural. Nah ini dia hasilnya seperti saya bilang tadi. Untuk hasilnya bakal menjadi natural. Disini untuk kejernihannya sangat jernih. Untuk ketajaman sini masih sangat tajam ya teman-teman. Nah sekarang kita coba lagi untuk awb kita on kan. Oke kita shoot aja. Nah ini segera saya coba untuk awb on dan awb off. Agar kita tahu bagaimana hasilnya antara awb on dan awb off. Nah teman-teman ini dia untuk gambar yang hasilkan dari awb on. Sedangkan ini awb off. Nah untuk awb off cenderung saturasi. Sedangkan untuk awb on cenderung natural. Disini bisa kita simpulkan. Kita bisa memakai untuk dua versi. Untuk sedikit natural atau sedikit saturasi. Nah teman-teman seperti kami katakan tadi. Untuk config ini sudah support kamera selfie. Oke kita coba saja. Nah disini untuk opsinya. Untuk retok wajah kita buat halus. Untuk HDR kita buat disempurnakan. Dan untuk Google awb kita offkan. Sedangkan untuk rasionya. Kita buat 4 banding 3 ya teman-teman. Oke jika sudah kita coba saja. Nah untuk kamera selfie ini bisa langsung kita lihat untuk hasilnya. Ini dia hasilnya. Bisa kita lihat disini untuk retok wajah bekerja dengan baik. Artinya untuk config ini bekerja dengan semestinya. Oke teman-teman sekarang saya akan coba untuk mode malam. Nah untuk opsinya disini. Untuk Google awb saya on kan. Dan untuk astro saya off kan. Oh iya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan disini sebelum saya shoot untuk gambarnya. Nah senangkan ini setelah dishoot. Ini bisa kita lihat sangat detil ya teman-teman. Walau di zoom tidak pecah. Padahal ini hanya mode malam biasa. Untuk noise nya disini bahkan hampir tidak kelihatan. Oke teman-teman di malam hari ini sekarang kita akan coba untuk menggunakan foto astronomi ya teman-teman. Disini untuk foto objek astronomi nya sudah aktif. Nah jika untuk fokusnya tidak ketemu. Kita pergi ke opsinya. Disini untuk fokusnya kita buat jarang jauh. Oke jika sudah disini langsung kita shoot saja. Nah teman-teman disini saya mau mengambil objek light trail ya teman-teman. Nah disini untuk durasinya memang sedikit lama. Karena memang membutuhkan waktu untuk mengambil gambar yang sedikit lebih bagus. Tapi kita tunggu saja disini teman-teman. Oh ya teman-teman ini tidak sampai 1 menit lebih ya teman-teman. Asal fotonya sudah kelihatan bisa langsung di stop saja. Oke kita tunggu sebentar saja. Nah ini dia teman-teman sudah kelihatan. Disini bisa langsung kita stop. Nah ini kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Nah teman-teman ini dia hasilnya. Ini sangat bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk cahaya lampu kendaraan disini. Untuk dedaunan disana tidak menguning sama sekali. Masih kelihatan aslinya seperti yang terlihat ya teman-teman. Oke teman-teman sekarang saya mau mengambil gambar objek bulan. Nah disini bisa kita lihat tidak fokus ya teman-teman. Jadi untuk opsinya kita buat jarak jauh. Dan untuk astro-nya kita aktifkan. Oke teman-teman kita coba saja untuk mengambil gambar objek bulan kali ini. Oke saya susah saja. Oke kita tunggu untuk proses HDR-nya sebentar. Oh ya teman-teman ini untuk astro-nya rupanya tidak aktif lah ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Ini tanpa astro. Nah disini memang jika untuk fokusnya ke bulan. Maka yang kelihatan hanya cahaya bulan. Karena pembiasaan cahaya ya teman-teman. Oke teman-teman sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.